Mock adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk kebutuhan testing. Teknik untuk melakukan emulasi data yang didapat, contohnya ketika kita mendapatkan data dari pemanggilan third party API. Misalkan ketika kita ingin melakukan testing untuk aplikasi yang kita buat di video sebelumnya, kita butuh memanggil github API. Ketika kita ingin melakukan testing terhadap aplikasi pemanggilan github Stargazers kita, kita akan melakukan seperti ini. Misalkan kita ingin melakukan testing terhadap sebuah fungsi yaitu get start disini dan kita akan mulai menulis aplikasinya. Jadi kita bandingkan hasilnya adalah OK kemudian namanya adalah Riza Fahmi dengan jumlah followernya adalah 850 dan 25 untuk following. Disamakan dengan pemanggilan fungsi agar kita tidak terlalu melakukan pemanggilan yang terlalu panjang seperti ini, kita bisa menyingkatnya dengan ini dan kita lakukan alias protes tidak kita perlukan dan disini kita sudah bisa memulai worker saja worker url4 kemudian username adalah Riza Fahmi dan kemudian kita get. Selanjutnya kita akan gunakan scanning lagi untuk melakukan parsing dari respons yang kita dapat dari http poison dengan worker.carseresponse seperti ini. Ini adalah cara yang sama kita lakukan di bagian ini ya persis kita untuk melakukan testing aja dan kemudian kita jalankan dengan mix as dan berhubung kita ingin menggunakan test kita tidak lagi bisa menggunakan fungsi private disini karena fungsi-fungsi ini digunakan oleh testing kita juga jadi kita hilangkan saja pay nya dan kemudian kita coba jalankan lagi. Oh dan ternyata follower saya sudah bertambah 2 jadi disini sudah terlihat kesalahannya cukup jelas ya kita berharap bahwa follower Riza Fahmi itu 850 ternyata data yang sebenarnya adalah 852 jadi disini kita bisa ganti saja 850 menjadi 852 untuk test case nya dan sekarang kita coba jalankan lagi dan hasilnya tentunya passing nah test case seperti ini tampak tidak masalah namun jika dilakukan berulang-ulang terus menerus apalagi datanya sudah semakin banyak kita bisa kita testing untuk 5 username misalkan atau 10 terus kemudian kita map kita lakukan aset satu persatu hasilnya akan satu lambat yang kedua akan bahaya karena kemungkinan besar kita akan kena rate limit karena kita langsung menembak ke Gita PPI nah disini best practice nya adalah kita bisa melakukan mock atau pemanggilan pura-pura nah sebelum melakukan mocking kita coba refactor dulu kode kita sehingga proses pengambilan data dari menggunakan http poison.get ini bisa lebih dinamis pertama kita ke worker dulu dan disini kita ke http poison dan disini kita ganti menjadi kita buat modul baru nantinya namanya adalah github modulnya dan kemudian disini mungkin kita namakan saja make request dan sekarang kita akan buat sebuah modul baru yang namanya github dan disini github hanya memiliki satu fungsi yaitu make request dengan parameter yaitu url dan di dalamnya cukup sederhana pemanggilannya hanya menggunakan http poison biasa seperti yang kita lakukan tadi disini dev modulnya kita tambahkan modul awalnya itu github stargazer.github dan kemudian kita butuh mengubah juga atau melakukan refactor terhadap testing kita jadi disini tidak lagi menggunakan http poison.get melainkan dengan menggunakan github.make request jangan lupa kita alias juga agar pemanggilannya tidak terlalu panjang oke kita save semuanya dan kita lakukan tes lagi untuk memastikan testingnya berjalan sebagaimana mestinya ya harusnya sudah hijau semua prosesnya masih sama cuma sudah kita lakukan sedikit refactoring sehingga akan lebih mudah untuk melakukan mocking dan sekarang kita akan membuat sebuah modul baru yang sama fungsinya seperti modul kita yaitu github stargazer.github jadi kita buka dulu github stargazer.github nah disini kita akan membuat github stargazer.github mock yang isinya adalah langsung mereturn hasil dari http poison kita buat dulu modulnya github stargazer.github mock disini kita tambahkan mock di belakang nama modulnya sehingga membedakan antara github dan github mock dan kemudian kita gunakan fungsi dengan nama yang sama yaitu make request yang juga menerima url sebagai parameter dan disini kita akan mereturn apapun yang di return oleh http poison jika teman-teman masih mereka-reka atau menebak kira-kira return dari http poison atau response dari http poison nya seperti apa kita bisa lakukan pengecekan seperti ini kita tembak RPA nya i.github.com dan disini kita akan mendapatkan struct struct nya adalah ada status code yang kita butuhkan kita tidak butuh semua ya kita tidak perlu menambahkan semua yang kita butuhkan hanyalah nama kemudian follower dan following jadi disini ini adalah headernya yang disini adalah isinya bentuknya seperti ini oke http poison dan body dan kemudian ada data-data yang lain oke ini kita copy aja dan kemudian kita return langsung disini dan body nya adalah string karena belum di encode jadi kita harus menggunakan string seperti ini dan kita hanya butuh 3 parameter atau 3 property jadi kita tambahkan manual saja name adalah menggunakan backslash karena ini belum di encode jadi masih row dan kemudian saya butuh followers ini adalah tadi berapa? 852 ya dan kita butuh satu lagi yaitu following 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 yaitu 25 dan kemudian kita juga butuh satu property lagi selain body yaitu status code yang tadi kita lihat status code nya 200 dan kemudian kita close struct nya dan kita close ok nya kenapa kita butuh status code? karena di worker.ex disini kita melakukan pattern matching untuk body dan juga status code sehingga kita harus menyamakan dengan proses yang ada disini jadi harus ada body dan status code dan kemudian kita ke test dan sekarang kita bisa melakukan 1 test dengan satu alias lagi yaitu hitup stargazer oh yang ini aja kita tambahkan mock dan disini hitup mock.make request hitup sekarang kita keluar dari x dan kita coba jalankan mix test dan hasilnya juga sama persis dan kalau teman-teman ragu kita bisa ubah disini biar sengaja negar error kita akan tambah jadi 1000 jadi hasilnya adalah error lagi memastikan test nya sudah berjalan sehingga ketika kita menggunakan di source code kita kita menggunakan github.make request dan ketika kita berada di test case kita menggunakan github mock.make request itu dia cara sederhana penggunaan teknik mock testing di elixir jika teman-teman menyukai format video tutorial pendek seperti ini silahkan tuliskan pesan dan pesannya di kolom komentar sampai jumpa terima kasih terima kasih